Dalam ayat ini dikatakan, karena dari perbuatan sayalah orang dapat melihat bahwa saya orang beriman. Dari perbuatan-perbuatan kita sebagai orang Kristen, disitulah orang bisa mengenal kekristenan, bisa melihat. Artinya apa, saudara-saudara kita ini dipanggil menjadi saksi-saksi. Saksi dari iman kita, saksi dari karya Kristus dalam kehidupan kita, saksi dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Saksi dari kasih karunia yang kita terima. Kita menjadi saksi bukan hanya melalui perkataan-perkataan kita, tapi lebih daripada itu melalui perbuatan-perbuatan Anda dan saya. Kita tidak menjadi saksi yang baik, dengan dikenal sebagai orang Kristen, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang berbeda. Daripada nilai-nilai kekristenan yang kita percaya. 1 Thessalonica 1 ayat 8 mengatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di makedunia dan akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris ayat ini mengatakan, your lives are echoing the master's word. Hidupmu itu menggemakkan firman Tuhan, bukan hanya di provinsi ini, tetapi juga di tempat-tempat lain. Dengan dikatakan, kami tidak usah berkata-kata apa-apa lagi, karena you are the message.